Halo anak-anak, Assalamualaikum. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Tema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, Pembelajaran 1. Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video pembelajaran dari channel ini. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lamban negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, Karangan Putan Tular. Putan Tular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit waktu itu. Nah, sekarang ada bacaan tentang suku yang ada di Indonesia. Silahkan kalian baca suku bangsa yang ada di Indonesia. Terdapat dua paragraf. Nah, setelah kalian baca, tulislah tiga kata sulit yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Kemudian tuliskan pula artinya. Ini tugasmu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan pokok pikiran. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Sebagai berikut, membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal, dan akhir pada paragraf. Nah, sebagai contoh, paragraf satu. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Ini adalah kalimat pertama. Kalimat bineka tunggal ika pada lamban negara-negara Pancasila bukan cuma slogan. Ini kalimat kedua. Penduduk Indonesia terdiri di atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, di sini kita bisa catat mana kata-kata yang penting dari kalimat pertama. Misalnya, di kalimat pertama yang penting itu adalah ini. Keragaman. Kemudian pada kalimat kedua bisa kita ambil ini ya, bineka tunggal ika. Lalu, kalimat ketiga bisa kita ambil ya ini ya, hidup rukun berdampingan. Jadi, tidak menentu apakah dia selalu di awal, di tengah, atau di akhir kalimat yang penting itu. Jadi, harus dibaca secara keseluruhan untuk mengetahui di mana pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, jadi pokok pikirannya kurang lebih seperti ini. Indonesia hidup dalam keragaman. Semua hidup rukun berdampingan dalam semboyan bineka tunggal ika. Jadi, dibuatkan dalam bentuk kalimat baru sesuai dengan pemahaman kita terhadap paragraf. Nah, tugasmu ya, yang kedua adalah mencari pokok pikiran untuk paragraf kedua. Ya, ditulis singkat saja jawabannya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar anak yang sedang tarik tambang. Kemudian gambar kedua, seekor sapi yang menarik pedati. Nah, kedua gambar ini memerlukan gaya. Misalnya, aktivitas kamu saat tarik tambang sehingga saling tarik menarik, itu karena adanya gaya. Sapi atau kerbau menarik pedati sehingga pedati bergerak karena adanya gaya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Ya, jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya mempunyai jenis yang cukup banyak. Misalnya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kerjakan ya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Gaya apa ya? Sudah dijelaskan sebelumnya silahkan dituliskan. Dan ini nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Kalian boleh cari di Google atau di buku untuk mendapatkan jawabannya. Nah, demikian video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.